Anda kembali menyaksikan bulletin iNews siang. Banjir ROP yang menerjang kawasan pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah merusak infrastruktur serta perekonomian setempat. Gelombang ROP yang mengikis daratan hingga operasi pantai memutus jalan penghubung tiga kawasan. Kendati banjir ROP mulai surut, namun sebagian jalan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih terendam. Jalan Kabupaten di kawasan pesisir Pantai Utara Demak ini merupakan jalan penghubung tiga kawasan, yaitu Semarang, Demak, dan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jalan antar kota di kawasan Demak seperti wilayah kejamatan Sayung, Karang Tengah sampai dengan kejamatan Wedung, putus hingga mematikan perekonomian setempat. Upaya penanaman mangrove nampaknya belum mampu menepis kikisan abrasi, hingga daratan pantai menghilang sejauh hampir 2 km dan merendam permukiman warga. Jalur ini sebenarnya adalah jalur yang sangat strategis, di mana tiga wilayah Semarang, Kabupaten, dan Jepara ini bisa melalui ini, dan ini jalur ekonomi bagi masyarakat pesisir. Warga berharap pemerintah menghidupkan kembali jalan Kabupaten di kawasan pesisir yang putus lebih dari 20 tahun. Mereka khawatir pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang diintegrasikan dengan sambuk pantai di kejamatan Sayung semakin berdampak pada kawasan Demak wilayah timur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AINYUS melaporkan. Terima kasih.